Ya pemirsa dalam rangka saling memaafkan dan saling bersilaturahmi Majelis Taklim Takorub Illallah Parakan menyelenggarakan halal bihalal pada Rabu 3 Mei 2023 terlihat antusias masyarakat dalam pembukaan kegiatan ini seperti apa kemarinannya berikut lebutan spesial untuk Anda Bertempat di halaman Masjid Al Barok Kakauman Parakan Majelis Taklim Takorub Illallah menyelenggarakan kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini bertemakan Aluong Kepeksong Melebu Suwargo, Tinimbang Ikhlas Melebu Neroko yang buka dengan penampilan dranben dan juga kesenian topeng ireng yang ada di Parakan yang nantinya akan dilanjutkan dengan isti gosah serta ditutup dengan pengajian akbar oleh Kiai Haji Adib Anas di mana nantinya akan diikuti oleh 3.000 jamaah Ketua Majelis Taklim Takorub Illallah berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat memberikan pesan yang baik bagi seluruh anggotanya yang merupakan anak-anak jalanan Bisa dijelaskan terkait acara halal bihalal isti gosah dan pengajian akbar pada saat ini seperti apa? Gimana? Dijelaskan tentang kegiatan ini seperti apa? Alhamdulillah insyaallah pada Al-Balil ini ini adalah berawal dari timulele teman-teman semua kumpulan anak-anak jalanan di khususnya di Ketaparaan saya mengadakan satu masjid talim namanya Rasyidikir Takorub Illallah kemudian pada kesempatan hari ini kita mengadakan halal bihalal yang mana insyaallah akan merauhkan mendatangkan beliau Bapak Adib Anas dan Bapak Tony dari Kendal Cikiri Kendal serta istri Kalau rangkaian acaranya apa saja Pak? Rangkaian acara insyaallah dibuka tadi dengan drum band peserta drum band dari Danggal kemudian dilanjutkan dengan Perwira Rimba Bukur Siswa daripada Sari kemudian nanti setelah itu istiqosat sebentar Pak Temahrim kemudian Pak Temahrim kita mulai berkaji Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum yang baik yang menjadi contoh positif ke depannya Arfian Alfat, Temanggung TV